Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Kedaksman, kali ini saya mau menunjukkan ke teman-teman cara membongkar, membersihkan, dan men-setting Rubik ini teman-teman ya, jadi kita mau bongkar dan kita bersihkan, terus kita kasih pelumas, jadi pelumasnya ini saya beli seharga 14.000 kemarin ya, di unboxing juga ada di Sudayasa Unboxing, dan kita siapkan OPM Plus Plus kecil teman-teman ya, bukan plus yang besar, plus kecil ini, jadi plus yang kecil, gak terlalu besar juga, pertama-tama kita susul Rubiknya full color seperti ini, full, kita buka salah satu di atas, kita coba kuning, kita buka kuning ya teman-teman ya, kuning kita buka, disini ada plus, nah kita buka aja disini, kita buka teman-teman ya, ini kita buka, kurang bagus coba Kita buka ini ya, bautnya kita buka Sampai dia benar-benar terbuka Dan disini ada Ada Per juga teman-teman, jadi Bautnya dengan per kecil ini loh Ini udah lama, hampir 2 bulan, gak dibersihkan Ada sisa-sisa rambut, karena ditaruh di lantai Sama anak-anak, jadi seperti ini Nanti kita bersihkan Kita taruh sini Ini warna kuning, jadi kita ambilnya Kita bukanya itu per Ini, nah terus kita taruh sini teman-teman ya Seperti ini, biar gak bingung nanti Kita juga buka ini Kita bersihkannya yang Tepi-tepinya dulu Jadi kita bersihkan Tepi-tepinya teman-teman ya Ini biar nempel, karena kalau di Dibongkar, susah juga Kita hanya bersihkan yang tepi-tepinya Dan ini juga bisa dibersihkan Nanti ini juga bisa dibersihkan teman-teman ya Ini kita taruh sini Ini kita mengingatkan dulu Kita siapkan tisu ya Ini kita siapkan tisu teman-teman ya Kita siapkan tisu Jadi kita langsung Bersihkan saja Jadi setiap sini Biasanya ada yang kotor teman-teman Di sela-selanya ini Dan ini bagian Dan terakhir teman-teman ya Tetap kita bersihkan Kita bisa buka satu-satu Juga bisa seperti ini Karena dalamnya juga Kotor Kita tiup Kita bersihkan teman-teman ya Jadi kita bersihkan ini Terus kita tutup lagi Disini ada pembukanya sebenarnya Tidak semua rubik ada pembukanya Seperti ini Biasanya tidak ada Ini pas ada mungkin harganya Sesuai dengan harganya Ini lebih mahal sedikit Dibanding rubik yang Hitam Kita buka ini Dan ini sudah bersih teman-teman ya Sekarang kita mau pasang Cara pemasangannya teman-teman ya Kita taruh putihnya di bawah Ini di bawah teman-teman ya Jadi kita susun saja Sesuai dengan warnanya Kita pasang dulu yang Senternya Tengah-tengahnya dulu kita pasang dulu Tengah-tengahnya sini kita pasang Contoh kita mau pasang putih dulu Kita putih Kita cari yang Putihnya ada Ini yang tengah teman-teman ya Kalau ini yang Tengah Kalau yang ini dia yang tepi Tepi dia Ada ini ya Kita pasang merah sama putih Di posisinya seperti ini Kita luruskan merahnya Kita miringkan dulu teman-teman ya Kalau dipasang langsung seperti ini Dia diluruskan Dia susah masuknya Tapi kalau kita miringkan seperti ini Baru diluruskan Seperti ini Terus kita pasang lagi Hijau Kita cari hijau Nah ini dia Hijau putih Kita miringkan ini Miringkan dulu Baru kita dorong Seperti ini Terus kita cari orange juga Jadi kita miringkan dulu teman-teman Jangan langsung dipasang seperti ini Dia tidak bisa masuk Susah Merusak yang lainnya Kita Bentar Ini Jadi kan rusak Maka jangan Jangan Diputer Kita cari ini Putih dulu Yang diputer Yang tengahnya Yang bawahnya Ini jangan Jadi ini Nah seperti ini Terus merahnya tadi Kita merah Ini kita putih dulu sedikit Baru kita masukkan Atau dari samping juga bisa Nah dari samping juga bisa Nah seperti ini Dia pas seperti ini teman-teman Terus satu lagi warna Warna biru Kita warna biru Kita pasang warna biru Kita cari warna biru Yang putih biru Kita miringkan sama Terus kita masukkan Perlu hati-hati Karena nanti kalau enggak Lepas semua nanti Kita taruh bawah aja Nah seperti ini putihnya yang bawah teman-teman ya Seperti ini kita masukkan Ini dia Nah seperti ini Sudah Kita luruskan teman-teman ya Nanti kita masukkan yang bawah dulu Kita masukkan yang tepi-tepi bawah dulu Contoh kita masukkan yang tepi Yang tepi yang seperti ini teman-teman ya Yang ada Cekungan seperti ini Kita cari Ini warnanya Merah Hijau putih Jadi sebelah sini pasti dia Kita langsung masukkan dari atas Nah seperti ini Dia langsung turun ke bawah Terus cari yang ada putih juga Ini putih Orange Putih sama seperti ini Kita masukkan sini Pastikan putihnya di bawah Ini putih bawah di bawah sini Terus kita masukkan yang ada putihnya teman-teman ya Kita cari lagi ini Nah Ini warnanya biru merah Biru merah disini pasti Kita Posisikan seperti ini Nah Seperti ini Biru merah putih Terus sekali lagi kita cari yang Warna Hijau Kita cari warna hijau Hijau mana hijau Ini hijau Bukan Ini dia Bukan Hijauan dia Kita taruh sini hijaunya Ini kita taruh sini Ini putihnya di bawah teman-teman ya Kalau sudah masuk seperti ini Dia sudah ngunci Jadi yang Yang bawah yang sudah dipunci Tinggal kita masukkan yang Di tengah sini Yang di tengah cuma dua warna Seperti ini Jadi dua warna aja yang tengah sini Terus posisinya juga seperti ini Kita cari merah Jadi Kita masukkan seperti ini Nah Yang ini Merah biru Kita masukkan Jatuh teman-teman ya Kita ambil Langsung masukkan seperti ini Kita cari juga Yang kuningan atas tadi Yang kuning kita abaikan dulu Kita cari yang Tengah-tengah Ini juga buru Kita masukkan Ini lagi hijau Tinggal kita masukkan Seperti ini Sudah jadi yang Yang layar kedua Tinggal kita pasang yang terakhir teman-teman Yang terakhir ini agak susah juga Kita masukkan dulu yang tengah Tetap kita masukkan yang tengah teman-teman ya Kita contoh hijau Hijau ini kan tepi dia Seperti ini Kita masukkan yang tengah dulu Yang tengah dulu Kita kasih warna Apa tadi Hijau kuning kan ya Tengah ada dua Contohnya ini Kuning yang atas ada kuningnya Merah kuning ini Nah Seperti ini Dia belum bisa ngunci teman-teman ya Jadi kita Hati-hati aja Terus langsung kita tambahin sebelahnya Ini biru Seperti ini Langsung kita kunci sebelahnya Jadi langsung Sebelah langsung Jangan Bikin cross dulu Jangan Tinggi tepi-tepinya Nanti takutnya berubah Kita Usahakan langsung kita kunci aja Seperti ini Nah Supaya dia gak goyang-goyangnya Terus kita cari lagi yang warna Hijau kuning Hijau kuning ini dia Hijau kuning Seperti ini Langsung kita cari juga hijau kuning orange Seperti ini Kita cari ini orange Kuning Kita masukkan seperti ini Terus Terakhir ini ya Biru Kuning Maaf Kuning orange Kita masukkan Ini udah Mulai goyang Kita masukkan Yang ini Yang ujungnya penutup teman-teman ya Kita masukkan ini dulu aja Nah Baru kita kunci Pakai ini Oh gak bisa teman-teman Yang ini ternyata Yang belakang Ini yang Tepinya Yang tepi dulu Baru Dikunci sama Ini penguncinya yang tengah ternyata Nah disini bisa dilihat Ini agak maksa teman-teman ya Agak dibuka gini ya Nanti ya Oh Ambradul Ambradul Nah ini Kita kunci dulu Kita kuncinya ini agak dibuka gini Karena ini gak bisa masuk Ini posisinya seperti ini Kita masukkan dia Susah Kita paksa teman-teman Buka dikit Nah seperti ini Baru kita masukkan yang ini Posisinya ini Nah kita masukkan teman-teman ya Kita masukkan seperti ini Terus kita taruh tengah Terus kita kencengin Jangan terlalu kenceng Nanti dia tambah Serat putarannya teman-teman ya Kita sesuaikan aja Kita coba-coba Nah coba Terus kita tutup Ini udah jadi Dan sekarang kita mau kasih pelumasnya teman-teman ya Kita kasih pelumas ini Maksimal 3 tetes aja Ini mereknya kemarin apa ya Mereknya ini teman-teman Harganya sekitar 14.000an Mereknya apa ini Mloop Mofang C Mofang G Mofang G Kita taruh Kita pilih salah satu sudut teman-teman ya Kita pakai 3 tetes aja Contohnya sini Sudut orange ini kita Agak dibuka sedikit sini Kita tetesin di sini 3 tetes 1 2 3 Sudah Langsung kita putar-putar teman-teman ya Ini ya Ini kita putar 3 1 2 Biar rata kiri-kanannya Kita putar aja dulu Terus Habis itu kita Acak Ini kita Biar rata semua Nah Biar diratakan semua Kita Acak semua teman-teman ya Kita Ini ya Kita putar-putar Kita acak semua ini Dan ini Nanti sudah terasa Nanti sudah terasa Perbedaannya Sebelum dibersihkan Dan sesudah dibersihkan Sangat mudah teman-teman ya Cara Membuka Membongkar Dan Memberi Membersihkan Serta memberi minyak Untuk rubik Ini sudah jadi Sudah bisa Sudah Enteng teman-teman ya Sekian dulu Cara Membongkar Dan Membersihkan Rubik 3x3 Sekian dulu Saya ke Daxman Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati